Intro Dari semua konten kreator yang ada di Indonesia, pertengahan 2024 ini bukan cuma heboh karena sosok Bobby Saputra, tapi ada juga sosok Willy Salim. TikToker muda yang saat ini bikin gempar se-Indonesia, setelah mengumumkan kalau dirinya ingin menyaingi Mr. Beast. Youtuber luar yang sekarang disebut-sebut sebagai konten kreator nomor satu di dunia. Nah, deklarasi Willy Salim yang ingin menyaingi Mr. Beast, tentu menggelitik rasa ingin tahu banyak orang dan mulai membandingkan keduanya. Hari ini bagaimana kalau hal yang menggelitik tersebut kita bahas di video kali ini, perbandingan Willy Salim vs Mr. Beast. Mari kita mulai dengan membahas tangga ketenaran dari keduanya. Tentu saja, mau itu Willy Salim atau Mr. Beast, tidak ada satupun konten kreator yang langsung punya banyak pengikut dan terkenal. Nah, menariknya, secara formula tangga, ketenaran Willy Salim dan juga Mr. Beast punya kesamaan. Kita bahas dari Willy Salim dulu ya, yang dikenal lewat akun TikToknya. Setelah nge-scroll ke bawah, sampai tangan udah pegawal, akhirnya sampai juga kita nih di konten pertama Willy Salim, konten pertama yang ada di TikToknya itu ternyata sebuah konten generik yang di-upload pada tahun 2020 bulan Maret. Pada konten tersebut, Willy Salim belum memperlihatkan wajahnya. Kayak aku ya. Nah, setelah itu, kontennya perlahan berubah mengikuti tren yang ada. Mulai dari membuat video edukasi tentang fakta menarik di dunia, kemudian melakukan eksperimen rumahan, lalu berubah lagi nih, main slime mengikuti ria riches. Setelah itu, Willy Salim mulai banyak membuat konten yang didominasi, mengandalkan personanya. Contohnya, konten challenge makanan warna. Challenge ini banyak dilakukan TikTok-Tiktok terdahulu, seperti Jessica Jane. Setelah itu, ketenaran Willy Salim makin bersinar dengan kontennya yang bertagline Mari kita borong markebor. Tagline semacam ini emang lagi nyentrik ya, di masa-masa tersebut. Ada si Skakol dengan Mari kita coba. Kemudian ada juga Indra Kants dengan Wah, murah banget. Aksi borong yang dilakukan Willy Salim ini terbukti efektif sih untuk meng-guide audience-audience. Makanya secara bertahap, level konten Mari kita borong ini pun terus berkembang. Mulai dari borong makanan pedagang kaki lima sampai borong minimarket. Setelah konten Mari kita borong mulai turun nih, Willy Salim membuat konten lainnya dengan mengandalkan persona orang yang tengah viral. Contohnya, melakukan tantangan kepada Bonge saat Bonge tenar di Cita Yang Fashion Week. Kemudian ada juga konten bersama Dr. Richard Lee. Evolusi dari jenis konten Willy Salim pun kian berubah. Sekarang fokus kontennya itu adalah giveaway. Contohnya adalah konten dengan Baim Wong yang cari followernya di jalan. Kemudian ada juga konten berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Konten berbagi dan umbar kesedihan ini sepertinya emang tidak asing bagi kita semua. Toh, konten kreator seperti Baim Wong juga sering melakukan hal yang sama. Nah, sekarang untuk menyayangi Mr. Beast, Willy Salim coba melakukan evolusi baru dengan mengadakan sebuah permainan ala-ala Mr. Beast yang diberi nama WD Extra Game. Mudah-mudahan sih penyebutannya. Permainan ini juga mengganteng selebriti kondang Indonesia yaitu A.A. Rafi alias Rafi Ahmad. Di lain sesi ya, mari kita membahas Mr. Beast. Sekarang Mr. Beast ini emang dikenal sebagai konten kreator terramai di dunia. Tapi sebelum itu, konten Mr. Beast juga banyak membuat konten generik yang menyesuaikan zaman. Dari kanal Youtubenya, video pertama Mr. Beast yang di-upload di 21 Februari 2012 adalah Gameplay Minecraft yang saat itu emang lagi tenar. Selain Minecraft, game tenar lain yang dimainkan Mr. Beast pada saat itu adalah Black Optional 2. Nah, setelah akun Youtubenya mulai ramai nih, Mr. Beast mulai melakukan perubahan konten. Contohnya di tahun 2017, Mr. Beast mulai membuat konten memberikan uang pada para homeless yang membutuhkan. Kemudian ada juga konten donasi ke streamer random di tahun 2018. Nah, puncak evolusi dari konten Mr. Beast terjadi pada saat formula game show didapatkan. Mulai dari game show sederhana seperti perebutan Lamborghini bagi siapapun yang terakhir menyentuh mobil tersebut. Sampai game show kompleks seperti duplikat dari Squid Game. Pada Juni 2014 kemarin, selain game show, Mr. Beast juga mempertajam konten giveaway-nya dengan memberikan 100 rumah ke orang-orang yang membutuhkan. Wow! Dari bagaimana keduanya menaiki tangga ketenaran, mari kita masuk ke Statistic Platform. Kita akan membandingkan statistik di dua platform terbesar yang mereka gunakan, yaitu TikTok dan juga YouTube. Mari kita mulai dengan TikTok yang memiliki statistik menarik. Statistik akun TikTok Willy Salim memiliki 56,5 juta follower dengan jumlah like mencapai 1 miliar. Sedangkan akun TikTok Mr. Beast memiliki 103,4 juta follower dengan jumlah like mencapai 991,1 juta like. Nah, bagaimana dengan YouTube? Channel YouTube Willy Salim sekarang memiliki 34,2 juta subscriber dengan jumlah viewers mencapai 5,8 miliar. Sedangkan, channel Mr. Beast memiliki subscriber mencapai 314 juta subscribers dengan jumlah views mencapai 58 miliar. Channel Mr. Beast emang monster di YouTube. Channel ini merupakan channel YouTube dengan subscriber terbanyak di muka bumi mengalahkan aca-aca T-series. Padahal harus kita ketahui ya, kalau channel Mr. Beast dimiliki perorangan, sedangkan T-series atau T-series dimiliki oleh sebuah perusahaan yang tentu aja memiliki lebih banyak tim. Kita masuk nih lebih jauh untuk membahas statistik dari kedua konten kreator ini. Keunggulan dari Willy Salim di TikTok dan view Mr. Beast di YouTube memperlihatkan kalau keduanya aktif di media yang berbeda. TikTok menjadi platform utama dari Willy Salim yang membuat namanya jadi naik. Sedangkan Mr. Beast menjadikan YouTube sebagai platform utama. Nah, kalau kita bicara tentang target Willy Salim mau menyalip Mr. Beast di TikTok, hal ini sebenarnya mungkin aja bisa ya. Karena pengguna TikTok Indonesia mencapai 112,98 juta. Jadi, kalau cuma mencari lebih dari 100 juta follower, ya Willy Salim bisa. Apalagi tidak bisa dipungkiri pola konten giveaway. Seperti yang dilakukan Willy Salim itu sangat menarik untuk kebanyakan netizen Indonesia. Itu kalau TikTok. Sedangkan kalau YouTube, Willy Salim jelas tidak akan pernah menang. Hal ini disebabkan skala penonton Willy Salim yang berfokus di dalam negeri. Harus diketahui ya, jumlah pengguna YouTube di Indonesia itu cuma 139 juta pengguna. Bahkan, jika semua pengguna YouTube di Indonesia men-subscribe Willy Salim, ya paling tidak cuma sepertiga dari jumlah subscriber Mr. Beast. Jadi, emang lebih realistis kalau Willy Salim bilang mau ngejar follower TikTok Mr. Beast ketimbang subscriber YouTube Mr. Beast. Setelah membahas, statistik keduanya bisa dibilang kalau Willy Salim dan Mr. Beast punya kesamaan yaitu tenar karena giveaway. Hal ini tentu membahagiakan bagi banyak orang, utamanya para pemenang ya. Tapi tentu saja seperti pedang bermata dua. Ada sisi buruk dari konten giveaway tersebut. Mulai dari sisi transparansi konten yang bisa kita ambil contoh dari konten Willy Salim berikut nih. Sudah jelas, kalau Willy Salim standar ganda, bapak security-nya nggak dijelasin kalau ada hadiah. Sedangkan cewek kedua malah dijelasin kalau ada hadiah. Selain transparansi konten giveaway, ada juga kasus salah sasaran giveaway. Contohnya Mr. Beast dengan konten membagikan rumah gratis bagi mereka yang membutuhkan. Siapa sangka kalau ekspresi bahagia dari orang yang menerima rumah tersebut bisa jadi bualan belaka. Sebab beberapa minggu setelah konten itu naik, salah satu penerima giveaway rumah ini malah menjual rumahnya. Nah, dari postingan tersebut, rumah ini dihargai sekitar 45 juta pokolen atau senilai 90,4 juta rupiah. Hal ini tentu aja mengecewakan dong karena barang giveaway apalagi kayak rumah nggak seharusnya dijual. Keberadaan konten giveaway juga membawa dampak yang lumayan krusial di masyarakat luas banyak orang yang menganggap konten kreator sudah pasti banyak duit. Nggak jarang lho, konten kreator merasakan dimintai uang oleh orang random karena dianggap semua mau giveaway. Hal ini membuat mental minta-minta di masyarakat luas malah makin parah. Padahal, harusnya ada tanggung jawab edukasi. Kalau cara dapat barang instan seperti giveaway bukanlah jalan yang benar.